Semua yang saya lakukan di program ini menggunakan berbagai macam teknik seperti Neuro Linguistic Programming, Micro Expression, Non-Verbal Communication, Body Language Reading, dan Showmanship Tanpa adanya unsur supernatural ataupun mistis Sekarang saya berada di sebuah tempat bilyar Kalau Anda pernah menyaksikan seseorang bermain bilyar Orang tersebut berusaha memanipulasi dan mengontrol bola-bola yang lainnya menggunakan bola ini Kali ini Anda akan menyaksikan saya mengontrol pikiran seseorang pemain bilyar Menggunakan pikiran saya melalui pikirannya menggunakan bola yang putih Nanti kan Aktris Nova Eliza mengawali karirnya sebagai seorang model Yang akhirnya merambah dunia seni peran Selain itu Nova juga pernah mencoba berkarir di dunia tarik suara Namun dibalik wajahnya yang ayu ternyata Nova memiliki hobi olahraga yang cukup unik Yaitu bilyar Begitu sukanya pada olahraga ini Sempat terbesit keinginan untuk menekuni dan terjun ke dunia bilyar profesional Hei Titik-titik di mana kita harus tahu Misalnya mau masukin ke yang tengah gitu ya Kalau lurus ya yaudah lurus aja gitu ya Nah itu kan lurus Jadi yang bisa dikontrol hanyalah bola putih Ini karena berhubungan dengan stick Di mana stick yang mengontrol adalah Memain bilyar Betul Betul ya Sehingga bola putih ini adalah Bridging jembatan alat Untuk Nova mengontrol bola mana yang akan masuk ke poket-poket ini Betul ya Ya Nah sekarang pertanyaannya begini Saat pertama kalian melakukan break shot Ya Saat semua bola dikumpulkan Kemudian dipecah Ya Mungkin tidak mengontrol bola tertentu ke poket yang mana ke arah mana Sebenarnya kalau udah jago banget Karena gini ketika si juri Itu mengatur bola pertama kali sebelum di break Itu juga gak bisa sembarangan ngatur Tentunya saya gak mungkin bermain secara fisik Mengalahkan Nova di meja bilyar Untuk itu saya akan mencoba sebuah pemainan juga bilyar Menggunakan pikiran Oh no Ini penting sekali Kalau Nova terpemain bilyar bisa mengontrol bola putih Ya Untuk bergerak kemana pun atas bawah kiri kanan Sesuai dengan posisi ujung stick Ya Akan menghantam bola Kali ini saya akan coba untuk mengontrol pilihannya Nova Menggunakan gambar-gambar ini Oke Ini yang saya sebarkan di meja Bola basket, kaos merah, tempat sampah, sepatu biru Gambar-gambar ini secara psikologis sudah didesain Untuk mempengaruhi Nova Oh gitu Yes Dia ngebagiin ada semacam kartu Kemudian ditempatin di meja bilyarnya Dalam posisi terbuka Kemudian di kartu tersebut Ada berbagai macam gambar Nah ini juga jumlahnya sama Lima bulan Sama seperti bola yang digunakan oleh Nova Ya Nah ini sebelah sini Dan ini di sebelah sini Sudah? Saya yakin Nova sudah fokus pada salah satu gambar ini Sudah? Ya Ada kan yang dipikirannya? Ya ada Fokuskan itu ya Ya Nah sekarang Saya juga sudah fokus ke salah satu bola itu Oke Sebetulnya Tadi saat saya membagikan itu Ya Secara psikologis juga Ya Letak salah satu dari gambar-gambar itu Ya Saya tempatkan untuk mempengaruhi pilihannya Nova Oh gitu Sekarang tugasnya adalah saya sudah fokus ke salah satu bola itu Ya Tugasnya kalau mengkomunikasikan bola itu Ya Saya fokuskan Ya oke Agar bisa bergerak ke arah yang diinginkan Ya Oleh saya melalui Nova Oke silahkan melakukan break shot ya Iya Sebentar ya Tuh Oke Luar biasa Sini menekati Saya akan menyentuh bolanya Kita biarkan bola ini apa adanya Ingat banyak gambar Ada gambar bola basket Sepatuh biru Taos pink Tempat sampah roda Topi Ungu Rumah Sebuah Sepeda motor Traktor Kapal Sepeda Pohon Handphone Tank Kipas angin Topi Kuning Matahari tersenyum Iya Tadi waktu saya bagiin itu Yang difokusin Nova itu Gambar apa Ngomong nih sekarang Ngomongin sekarang Gak apa-apa Gak apa-apa Matahari tersenyum Matahari tersenyum ya Sekarang perhatikan Setuju Atau tidak Kalau bola yang mendekati matahari tersenyum Adalah bola nomor Satu Satu Sempet sih Aku lihat ada beberapa option yang lain sebelum matahari tersenyum Tapi gak tau kenapa aku maunya si matahari tersenyum aja gitu hatiku Pertanyaan begini Apakah mungkin Mengontrol Nova Elisa agar memilih matahari tersenyum Masih mungkin Iya Mungkin ya Dengan penempatannya Atau apapun Tapi apakah mungkin mengontrol break shot tersebut Agar bola nomor satu Iya Tepat berada di atas matahari Mungkin gak? Enggak Harus ada pemulihan Di awal sebelum melakukan break shot Iya Sebelum memilih matahari Ada amplop di pocket Iya Untuk pertama kalinya saya sentuh amplop ini Dan disini Diperhatikan Adalah matahari Kok bisa ya? Iya Hanya ada matahari Iya Oke Dan yang mendekati dan tepat di atas matahari adalah bola nomor satu Satu Bola nomor satu Iya Kok bisa sih? Boongan ya? Eh ternyata sama Akunya juga bingung kenapa bisa seperti itu gitu Kok boongan? Saya gak minta Nova untuk memilih matahari Iya Milih begitu aja Dan saya gak mungkin membuat Nova Nanti dikontrol agar bola nomor satu Tapi baru saja saya lah Iya Saya memengaruhi Nova untuk secara tidak sadar memilih matahari Kemudian mengontrol break shotnya agar bola nomor satu tepat di atas matahari Nah mungkin aneh menyaksikan masih belum percaya Nova mungkin masih belum percaya bahwa saya memang mempengaruhi matahari untuk dipilih Oh oke Kalau bisa saya buktikan Ada yang harus dilakukan untuk Nova Apa tuh? Kalau dilihat disini Iya Ini kan yang dipilih matahari Iya Right? Iya Kalau dilihat disini Di balik Masing-masing gambar ini Ini semuanya kosong Iya Dan gambar ini juga kosong Tadi memilih matahari gitu aja kan Iya Dan tepat di bola nomor satu Iya Di balik matahari Ada pesan untuk Nova Apa itu? Oh so sweet Ini serius ya? Serius Boleh pegang kan? Boleh, boleh pegang Gak tau itu kebetulan Gak tau memang dari mas Rominya Bisa Apa ya Mengatur Dan membaca pikiranku Itu aku gak ngerti Ih Boongan nih Kok boong kan? Beberapa hari sebelum bertemu Nova Elisa Saya melakukan sedikit background research Untuk mengetahui profil psikologis dari Nova Elisa saat ini Reset ini saya gunakan untuk mengetahui gambar apa yang akan dipilih oleh Nova Elisa secara psikologis Hasilnya Nova Elisa memilih gambar yang sama dengan yang saya inginkan Dan sebelum melakukan break shot tadi Saya mengarahkan Nova agar mampu menggiring bola yang saya inginkan agar mendekati gambar yang sesuai dengan profil psikologis dari Nova Elisa saat itu Rompat terima kasih udah berhormat ini dengan saya Terima kasih Terima kasih Untuk anda yang menyaksikan ini Apa pelajaran yang dapat anda ambil dari eksperimen sederhana ini Kalau anda lihat disini Saat melakukan break shot Saya harus mengadari sebuah resiko Yang pertama adalah resiko bola yang saya inginkan tidak mendekati target picture-nya yaitu matahari Atau Nova tidak memilih matahari Tapi tetap saya lakukan Intinya begini Jika saya tidak melakukan ini dan tidak membuat pekerjaan apa-apa Saya tidak tahu hasilnya seperti apa Sama seperti dalam kehidupan Jadi satu cara untuk mengetahui hasil akhirnya adalah dengan melakukan ini Iya praktek Praktek dan melakukan ini Terima kasih Terima kasih Ayo kita tanding sekarang Okay you're out Terima kasih